Hai teman-teman saat ini saya berada di Kabupaten Lumajang tepatnya di kecamatan Candipuro desa sumberlu salah satu desa yang terdampak erupsi Gunung Semeru teman-teman bisa lihat ya di sana ada banyak rumah yang tertimbun debu abu vulkaniknya Semeru ini teman-teman dari Yonjipur 10 divisi 2 sedang bekerja membuka akses jalan ya ini harusnya daerah perumahan tetapi sekarang jadi aliran arus air karena sungai sudah tertimbun pasir kawan-kawan dari Yonjipur 10 jadi baiklah saudaraku disini saya sengaja saya perlihatkan kegiatan TNI ya Hai kegiatan TNI kebetulan ini diwakili oleh angkatan darat ya Kostrad Hai Nah ini kebetulan pangkos terakhir panglima divisi 2 Kostradnya nih Pak Majen Andi Muhammad senior ini kenal lain nih waktu di sama-sama di Kostrad dulu nah sebelum lanjut YouTube yang mau subscribe subscribe dulu kawan Hai jadinya semua terlibat ya TNI polri ya TNI polri dimana-mana selalu turun ya ke bencana saya lihat monitor di seluruh Indonesia baik TNI maupun polri termasuk warga terus membahu-membahu dalam membantu setiap bencana terjadi di negeri ini nah kebetulan ini saya dikirim dapat videonya dan saya lihat Wah ini dari jajaran divisi 2 Kostrad nah 10 tahun saya di divisi 2 Kostrad sampai saya selapa ya di jajaran divisi 2 nah ada yang bertanya rata-rata banyak yang bertanya kepada saya khususnya anak-anak remaja itu di tiktok Pak ngapain aja tentara itu kalau tidak ada perang Hai baik disini saya sampaikan dulu di hadapan sahabat kura Indonesia mungkin masih banyak juga yang bertanya dan saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu bahwa saat ini sesuai dengan amanah undang-undang khususnya di undang-undang nomor 34 tahun 2004 terkait eh ya tugas dantong jabteni disitu ada yang namanya tugas dari operasi ya tugas perang jadi operasi militer ya atau perang yaitu jika ada sekelompok warga negara Indonesia yang mengangkat senjata dan ingin memisahkan dari NKRI maka disitu tugasnya daripada salah satu tugas TNI untuk meredam itu ya seperti yang sekarang terjadi di Papua nah itu kan ada sekelompok warga negara Indonesia yang angkat senjata dan ingin memisahkan diri dari NKRI yang namanya operasi-operasi militer termasuk luar negeri ya bantuan ke PBB itu operasi-operasi militer Hai nah kemudian di masa damai apa yang dilakukan nah seperti yang saya perlihatkan videonya tadi contoh videonya itu melaksanakan operasi militer selain perang ya jadi operasi militer perandang omerasi operasi militer selain perang nah kalau di masa damai ini ya kalau ada bencana itu terlibat Hai ya terlibat membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya dan ini terus membawa termasuk TNI dan Polri dan rakyat apalagi yang dilakukan kalau boleh tidak ada perang yaitu terus melatih dirinya dan meningkatkan kemampuannya karena apa personil atau orang-orang yang ada di TNI ini kan terus bergerak Hai yang muda masuk yang tua pensiun yang muda masuk yang tua pensiun nah kalau yang muda-muda ini kan terus pembinaan nah sedangkan yang sudah lama disatuan yang belum ada masa pensiunnya itu tetap memelihara kemampuan ya memelihara kemampuan baik diri terus peningkatan alat sista yang dipegangnya baik perorang maupun perkelompok mengikuti era perkembangan dunia jadi bukan diam bukan tidur apa banyak kegiatannya jadi ibaratnya itu pepatah mengatakan sediakan payung sebelum hujan artinya kita harus selalu siap tentara kita harus selalu siap-siaga bagaimana itu siap-siaga ya harus selalu mempertahankan kemampuan yang dimilikinya kalau bisa ditingkatkan kemampuannya terus-menerus dengan cara latihan dengan cara pembinaan fisik pembinaan pembinaan IQ peningkatan pengembangan IQ banyak kawan kegiatan-kegiatan Hai jangan sampai setelah mau kita diserang oleh negara asing baru kita siap-siap udah terlambat dan pasti intelijen asing terus memantau pertahanan kita Oh Indonesia itu tentaranya seperti apa sih Hai apa senjata apa yang dia pakai bentuk latihannya apa saja jumlahnya berapa mereka terus mencari informasi intelijen mereka itu mereka terus mencari Bagaimana sih bentuk pertahanan Amerika kalau disahankan Oh dia menemukan satu yang tidak ada di negara-negara asing yaitu Hai jika negara Indonesia diserang Hai maka TNI dan rakyat bersatu atas nama negara Hai untuk melawan Hai penjajahan pendudukan bangsa asing Hai dan itu doktrin Hai nah ini kawan jadi mereka ini tidak berani negara-negara asing tidak berani di dengan negara kita karena apa karena di saat mereka menyerang Hai mereka sudah mempelajari doktrin kita bahwa saat Indonesia diserang bukan hanya tentara nyempur perang tapi juga ada namanya mobilisasi rakyat yang yang disebut sis sis sisan rata sistem pertahanan rakyat semesta semesta Hai polisi bagaimana polisi terlibat semua ikut karena itu adalah budaya kita di masa lalu kalau mau jujur-jujuran juga ya pada tadi Surabaya Hai sebelum resolusi jihad NU itu oh Hai itu ada namanya polisi istimewa yang sekarang berimu itu itulah yang yang sangat juga saya lihat sejarahnya itu ya di bawah paha apa Yasin kaiti Hai iya kan Oh sekolompok polisi istimewa tidak mau dilucuti senjatanya di masa Jepang nggak mau yang mana waktu itu sebagian besar TNI eh terlucuti senjatanya kalau menurut sejarah saya baca Hai jadi semua ada makanya itu polisi di Indonesia pun siap perang semua tentara polisi rakyat aja siap perang apalagi polisi ya yang sekarang disebut berimu itu makanya mudah-mudahan sinerjitas TNI Poli dan terus didukun rakyat ini terus bertambah makanya selalu saya ini sebenarnya saya ini dibilang usil bolehlah dibilang apalah yaitu ingin dan berharap aparat keamanan baik TNI maupun Polri terus ya meningkatkan humanisme kepada warga kalau ketemu apalagi di saat-saat aksi terus nyumlah Hai tidak perlu pasang muka-muka yang kurang bersahabat terus nyum kepada mereka kalau pas lagi ajaklah mereka selfie selfie foto-foto Hai aku cari yang mau buat rusia tangkaplah itu ya terima kasih ya mudah-mudahan ini terus saudara-saudara kita yang kena bencana musibah di berbagai daerah ya Hai bisa segera berhenti musibah itu dan mendapat bantuan dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lain yang sekiranya memiliki rejeki yang lebih silakan saatnya ini sedekah saatnya ini menyumbangkan harta bunda kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah bencana alam de yang ada di belayang KRI salam hormat Paklima di PC2 Kostrat sinur saya Majen TNI Andi Muhammad membuat sarjana hukum nah dibawanya itu ada teman saya tulis kulimfanti lukas e-rader ya saya pasang memang di situ fotonya biar karena ini salah satu salah seorang yang tidak bisa terlupakan dalam kepala saya ini yaitu letko infanti lukas akabak mili 99 ya Nah itu selalu komunikasi demi negara banyak kupasan juga fotonya di sini oke terima kasih cakra 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 mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radar Rider Radar